Republik Indonesia RRI Pro 1 Pak Sarir selamat pagi Selamat pagi RRI ND selamat pagi Indonesia Salam sehat salam tangguh Bapak ya Iya salam sehat salam tangguh salam Pancasila Salam Pancasila Pak Sarir ini sebenarnya apa nih yang menjadi alasan Sehingga para pedagang ikan ini melakukan pemblokiran jalan menuju Pasar Bongawani Apakah ini permasalahan yang sama Karena masih banyak pedagang ikan yang menjual ikan di luar lapak tersebut Pak Kadis Ya Pak ini kita kaitkan dengan ini Itu teman-teman pedagang ikan yang tergabung dalam asosiasi pedagang ikan Nah teman-teman tersebut adalah teman-teman yang mendukung Pemerintah Kepagian ND dalam hal ini melalui dinas pedagang dan pendidikan Nah kami sudah sama-sama melakukan penacaan di dalamnya Untuk menentukan dan menempatkan para pedagang ikan itu Untuk menjual ikan pada lapak-lapak yang sudah disiapkan oleh pemerintah Nah mungkin dalam perjalanan Perlakuan oknum yang tidak bertanggung jawab Yaitu teman-teman yang menjual ikan Mereka sering menjual ikan di luar Di luar lapak ya? Nah di luar lapak yang ditempat tentukan Nah kami sudah berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait Untuk melakukan penertiban Nah saat kami melakukan penertiban Teman-teman mereka itu Mereka milang dan masuk ke dalam pasar lagi Nah setelah situasi mulai lengah-lengah Mereka mencoba sifatnya teman-teman yang menjual ikan di luar Sepertinya main kucing-kucingan dengan Pemerintah begitu ya Dengan pemerintah seperti itu Nah itu merupakan salah satu perbuatan yang tidak bertanggung jawab Bahkan sudah dilakukan penyitaan Dibuat dengan surat pernyataan Nah di saat berkulang lengah Masih juga mereka lakukan seperti itu Nah itu perbuatan-perbuatan mereka itu Yang tidak Yang tidak bersama dengan asiasi pendagang ikan Nah mungkin dalam persaingan bisnis Dengan hal-hal yang tidak sehat Mereka dilakukan hal-hal seperti itu Nah mungkin karena ulas seperti itu Teman-teman yang menampak di lapang Mereka merasa mereka dirugikan Masa merugikan ya Nah mungkin itu timbulan ini Aksi seperti itu ya Dan mereka membuat ini kemarin itu Tidak sampai memblokir jalan Mereka menampak di space-space di pinggir jalan Apa yang macam Mereka menanggalkan kesayangan di tempat-tempat itulah Yang perdagang-perdagang yang tidak bertanggung jawab Mereka sering menjajahkan ikannya itu Seperti itu Oke Ini aksinya dilakukan kapan ini Pak Kadis? Kemarin kan? Aksi Di dinas perindustrian dan perdagangan Perdagang ini mengetahui Aksi yang sudah dilakukan oleh teman-teman Dari api ini Pak Kadis Untuk menjajahkan aksi yang dilakukan Teman-teman dari api ini Kemarin pagi di utama ini Sudah tahu Dan kami sudah Bukan koordinasi dengan pintin terkait Atau segala macam Bahkan kami langsung turun ke lokasi Di lokasi yang dilakukan Persuasi-persuasi menyatasi Dan kepada teman-teman api Dan juga kepada kedagangan yang tidak bertanggung jawab Itu yang kepada kita tidak bertanggung jawab Dan kami lakukan koordinasi dengan asal macam Dengan tim Dan menyatakan secara persuasif Dan Kami kuningi satu persatu Rapat yang mereka jajahkan di luar itu Dan kami kasih kesempatan Dalam waktu 30 menit Untuk mereka menatakan dan merapikan Seperti itu Nah secara itu Kami melakukan penertiban Dan kemarin juga Kami sudah melakukan penertiban dengan Tim secara kebersamaan Dari pemerintah kecamatan Pemerintah keluruan Bumpul PP Dinas Perhubungan Dinas Perdagangan Pendidikan Kami langsung melakukan penertiban kemarin Jadi koordinasi lintas sektor ini Juga terus berjalan begitu Pak Kadis ya Iya terus berjalan Bahkan Koordinasi selanjutannya Hari ini Teman-teman Yang bertukar di pasar Sudah mulai melakukan penertiban Dari jam 6 pagi tadi Oke Nah solusi apa nih Yang ditawarkan Pak Kadis Untuk masalah ini Karena Masalah ini Kita tahu bersama ya Bahwa Bukan baru pertama kali terjadi Ini ya Berulang-ulang begitu Pak Kadis Nah solusinya seperti apa ini Nah Solusinya seperti ini Untuk lapak yang ada Di Loh Pasar Ikan itu Masih sangat-sangat Memungkinkan Untuk mereka jual Oh iya Nah karena kami sudah mengatur Lapaknya Sebelum-sebelumnya itu Sudah mengatur lapaknya Untuk mereka tempatkan Space-space-nya Seperti apa Segala macam Itu pun Cuma yang mengikuti Untuk melompat Di lapak-lapak Di dalam itu Hanya teman-teman Yang bergabung Dalam Asosiasi Padang ikan Nah sementara Mereka ini Saya boleh katakan Mereka itu adalah Padang ikan yang liar Nah mereka datangkan Ika dari luar Dan supaya untuk Mempercepat proses Ikannya ini Cepat Raku terjual Nah mereka melakukan Hal-hal yang Tidak terpuji seperti itu Bahkan itu ada Anak-anak yang tidak Pernah jual ikan saja Mereka akan jual ikan Kadang-kadang itu Mereka juga Ada yang jual ikan keliling Keliling-keliling kampung Ada yang datang balik Langsung jual di tempat-tempat Seperti itu Nah petugas juga Kami sangat-sangat Dibicap oleh Petugas dari Kudin Dalam hal ini Babinsa Sangat-sangat Dibicap kami di lapangan Karena beliau Diminta langsung Dari pemerintah Untuk Secara bersama-sama Untuk melata Dan menetipkan Situasi di Pasar Moklawan Kami sangat termantu Dengan Babinsa Lalu Pak Syarir Ini apa sebenarnya Yang disampaikan Oleh Api begitu ya Unek-unek yang mereka Sampaikan itu Dan harapannya itu Apa yang mereka Sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten ND Mereka menyampaikan Pemerintah Kabupaten ND Dengan harapan mereka itu Supaya Pedang-pedang ikan yang liar itu Jangan lagi Berjualan ikan di jalan Dan api juga Bersama kami Untuk sama-sama Menaka Di dalam Lapa-lapa yang tersedia Dan lapa-lapa yang tersedia di dalam itu Sangat-sangat memungkinkan Untuk teman-teman yang jual ikan di luar itu Harapan api Agar Hal seperti ini Tidak Lagi dilakukan oleh Teman-teman Menjual ikan di luarnya Karena mereka mengharapkan Pemerintah Untuk kita melakukan Penataan Pengawasan Dan pedas Dipan-sangat Pendang-pedang ikan yang jual di Luar Lapa gitu Untuk dipertipkan Tidak hanya Terjadi jualan Seperti itu Hal lain untuk Kerekaikan seperti itu Yang bisa Dari pemerintah itu Kami sudah melakukan Ulang-ulang Untuk melakukan penataan Dan pedas Tidak mungkin pemerintah Membiarkan Warga masyarakatnya Diterantar Begitu Karena Ura Okunum Yang tidak bertanggung jawab Yang mencari Terdiki dengan Hal-hal yang Tidak elegan Maka terjadi Hal-hal seperti itu Baik Jadi untuk Polemik Polemik Lapak Ikan ini Di Pasar Bungawani ini Juga sempat kita Obrolkan begitu Pak Kadis ya Di RNI Dan Banyak sekali Yang mengatakan Bahwa Ketika ada Pemerintah di lapangan Ketika ada Penjagaan Di lapangan Pengawasan Di lapangan Penertiban Dilakukan Maka Pedagang-pedagang Yang tadi Pak Syarir Katakan Bahwa Pedagang-pedagang Ikan liar Begitu ya Itu Akan tertib Begitu Masuk ke dalam Lapak Tetapi Begitu Pemerintah Kembali Begitu ya Tidak ada Di lokasi Maka Kembali Ketempat semula Begitu Nah Ini Pengawasan Yang dilakukan Seperti apa nih Supaya tidak terulang Kembali Pak Kadis Dalam untuk menangani Pasar itu tuh Semua instansi terkait itu Dilibatkan Yang misalnya kami Di dalam Dinas Perdagang Pendidik Serial itu Melakukan Naskan di dalamnya Di dalamnya Kami boleh dikatakan Menangani dalam Rumah Tengah Yang kami ngatir-ngatir Itu Nah Untuk menertipkan Pedagang-pedagang Yang ada di luar itu Yaitu Instansi Kami sudah Koordinasikan Dengan Tugasnya itu Dari Satu Polisi Pamung Peraja Satpol PP Nah Mereka tugas Untuk menertipkan Karena Satpol PP itu Merupakan Instansi Pengaman Perdagang Nah Dan untuk Menyikian Semacam Kami sudah Koordinasi Dan Atau Menempati Post-Positif Kursial Yang dimana Pedagang-pedagangan Iken yang sering menjual Itu akan kami Mulai hari ini Sudah melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kuran Pemerintah Ketama Dinas Perhubungan Untuk menempati Post-Post Yang kursial Tersebut Dan dari Dinas Perdagangan Perindustrian juga Hari ini Kami juga Sudah melakukan Persiapan Untuk penataan Supaya bisa Ditempatkan Di post UPT itu Untuk Menjadikan Titik sentral Untuk Terlaku Postko Dimana Teman-teman Ketugus Bisa menempati itu Supaya Dengan mudah Teman-teman Melakukan Pengawasan Untuk penertipan Di lapangan Dan ini Rutin ya Dilakukan Begitu Pak Kadis Ya Ini pasti akan Lakukan secara Rutin Sehingga Jangan Sampai Dikatakan Pemerintah Itu Pemerintah Ambradu Menatap Tapi pemerintah Tetap Hadir Di tengah Tengah Masyarakatnya Di tengah Tengah Warganya Untuk Mengatur Dan Mengatar Seperti itu Pak Kadis Salah satu Solusi Juga Yang Ditawarkan Oleh Pemerintah Begitu ya Untuk Menertipkan Pedagang-pedagang Di pasar Itu Kami RRI Juga Sudah Mengupdate Terkait Dengan Memperlakukan Kartu Anggota Bagi Pedagang Pasar Nah Ini bagaimana Keberlanjutan Terkait Dengan Program Tersebut Pak Syarir Nah Untuk Terkaitan Dengan Kartu Anggota Tersebut Di Kebahagiaan Awalnya Itu Kami Masih Melakukan Beberapa Anggota Yang Dibetan Ikan Tapi Untuk Sementara Awalnya Kami Berkerjasama Dengan Pihak Ketiga Sudah Ini Berli Untuk Menyediakan Kartu Anggota Lagi Perjalanan Perjalanan Yang ada Di dalam Lapang Masih-masih-masih Terarah Kepada Perjalanan Perjalanan Sayur Di dalam Lapang Lolos Pasar Tersebut Namun Di dalam Perjalanan Ke depan Ini Kita Sudah Merambah Seperti itu Dan Tingkatnya Itu Kami Sudah Mengajak Mengajak Para Perjalanan Itu Supaya Mereka Bisa Menjadi Nasabah Atau Bagian Dari Binaan Dalam Pentuk Dari Pihak Pihak Perjalanan Oke Baik Pak Syarir Terima kasih Untuk Waktunya Bersama RRI Pagi Hari Ini Sukses Untuk Usaha Kemudian Agar Pasar Itu Bisa Tertip Sehingga Kejadian Kejadian Yang Pernah Terjadi Yang Saat Ini Terjadi Tidak Terulang Lagi Selamat Lagi Pak Kadis Terima Kasih Salam Sukses Selamat Lagi Salam Sukses Salam Bancasila